Tentang bagaimana kabarnya, apa yang harus dilakukan untuk membecahkan. Memberi perhatian saja bagi masyarakat kecil itu sudah luar biasa bagi mereka anak. Kadang-kadang ini yang seharusnya dia melakukan ini kan para politisi kita, Bota DPRD, kemudian para perjalanan, kemudian lebih sibuk menguruskan administrasi daripada menguruskan rakyat, dalam artian turut kelabangan. Nah itu yang saya katakan mengapa orang itu sangat memberi, sangat impresi, memberi kesan positif itu pada Gubernur Jokowi. Pertama beliau itu sudah terbentuk di dalam perhatian pikiran, perasaan masyarakat, dia ini pro-rayat dengan turut kelabangannya. Kemudian juga rakyat itu melihat, ini kok bagaimana yang makin lama pembangunan gitu, makin maju orang-orang besar, orang-orang besar gak dapat apa-apa. Nah Jokowi itu sudah dikesankan oleh masyarakat, dia adalah nasionalisnya tinggi. Jadi pro-rayat, pro-cik, 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 kemudian selain itu juga, beliau sendiri ada kesederhanaannya, ada nilai-nilai kejujuran yang ditanamkan situ, ada transparansi, itu kan itulah nilai-nilai sederhana ini diinginkan masyarakat. Dan Jokowi itu bisa mewujudkannya itu. Walaupun sebenarnya dalam pembangunan DKI belum ada yang nyata yang dilakukan. Tentu misalnya MAD, dia sudah resmikan halus jalan, mau orang-orang halus jalan lagi, dan itu simbol-simbol untuk Jakarta Baru. Jadi, kalau orang yang tidak memahami perasaan orang kecil, ya minum lagi lah ini masyarakat kita. Ya, kenapa belum apa-apa, sudah memberi dukungan yang luar. Itulah masyarakat kita sekarang yang ternyata kehilangan kepercayaan pada para pemimpinnya. Jadi kembali yang disampaikan tadi, sebenarnya untuk mengatas konflik ini sederhana sekali. Mesti kita tanam, kan keras itu kepercayaan pada rakyat jelata, bahwa pemimpin itu memihak pada mereka. Membela pada mereka, dan keputusan yang diambil itu bukan menyesalkan rakyat, tetap tutup belah. Sudah, itu mau dari antur. Kita datang aja, selesai-selesai semua ya. Jadi, itu yang ingin disampaikan. Yang kedua, misalnya kaitannya dengan mahasiswa itu sendiri. Memang ini juga mindset daripada polisi ini berubah-ubah. Padahal kemudian juga suka emosi, memukulin orang demonstran. Jadi, akhirnya kita kadang-kadang melihat siapa yang duluan memprovokasi polisi. Apa? Apa mahasiswa atau polisinya sendiri disini. Nah, disinilah sesungguhnya, polisi mesti lebih sabar sebagai amparat masyarakat. Jangan melakukan provokasi. Tapi juga mesti kita sampaikan mahasiswa. Mahasiswa itu saya memang hidupnya di masa lalu suka demonstran. Tapi saya selalu mengingatkan sekarang ini, supaya jangan melakukan anarki di dalam demonstrasi. Tetapi memang begini, kaitannya dengan media tadi ini. Media tidak akan memberitahkan kalau tidak sifatnya dorong-dorongan, anarki, dan lain sebagainya. Jadi, akhirnya media itu ikut memprovokasi mahasiswa untuk berbuat brutal itu. Nah, jadi media kemudian diberitahkan banyak menontonnya. Kemudian akhirnya, kalau sudah rusak, ada yang sampai terbunuh dan sebagainya. Yang rugikan semuanya kita. Dan itu dalam rangka pembangunan demokrasi tidak baik. Tapi kembali lagi disini ke pemimpinan, saudara. Tadi ini kaitannya dengan usaha kecil, dengan BLSM. Kememimpinan itu kita perlukan sekarang ini. Jangan ke pemimpinan yang kelihatannya apa. Tidak ada yang dilakukan gitu, hanya ngomong saja. Dan ke pemimpinan itu antara perkataan dan perbuatan mesti diusahakan, dilaksanakan. Karena rakyat hanya itu saja yang dia tuntut. Kalau kita tidak melakukan itu, maka akhirnya rakyat itu sendiri kehilangan kepercayaan. Nah, sekarang ini menghadap problem yang luar biasa negara kita ini. Semua kebijakan yang dilakukan pemerintahan, selalu di demo. Waktunya tanya pada saya, ada apa yang memusmi gejala apa ini, penemainan apa ini. Saya bilang, karena masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Kalau pemimpinan itu belumnya, artikan presiden saja sampai bupati apa, semacam-macam di situ. Nah, coba lihat. Tidak ada di Jakarta. Walaupun belum sebagaimana dinharapkan, ketika dikoy tampil apa-apa. Rendah atau berkurang loh, konfliknya sendiri. Masih ada sedikit-sedikit, tapi konflik yang dahsyat, yang seburung-seburung itu besar, hampir tidak terjadi. Kenapa? Ada trust bahwa Bapak. Keperjaan di situ. Jadi rakyat itu mempercayakan bahwa Jokowi tidak akan membohongi rakyat, tidak akan menyayangkan perkejalanan. Dan inilah yang diperlukan. Tadi di Uji, waktu saya percaya buku orang tanya, kenapa ini masyarakat sudah kayak apa gitu mendukung Jokowi? Padahal, kenapa ngapain? Saya bilang tadi tuh, saya bilang tadi. Ada kesederhana Jokowi, dia kesan-sankan di situ. Dia peduli pada rakyat. Dia melakukan hal-hal yang selama ini tidak dilakukan oleh masyarakat, oleh para pemimpin. Oh, karena itu, terlebih lagi lara rakyat itu, saya bilang. Jadi saya bilang, asal dicalonkan dia menjadi presiden ini, beliau akan jadi. Seperti yang pernah dialami presiden SBE. Nah, inilah gejala masyarakat kita yang kehilangan optimismenya, diapati, sudah tidak percaya pada siapa-siapa. Dan ini berbahaya, saudara. Kalau ada yang mau fa'akin, karena itu bisa muncul perlawanan sosial. Jadi karena itu, walaupun kita dukung gubernur kita yang berhasil ini, ya itu kalau hati kita yang menyelesaikan tugas di Jakarta, di Jakarta seperti ini. Tetapi, kita kan nggak tahu pertemangan politik itu. Karena juga, bagaimanapun kita ingin mendapatkan politik yang lebih baik, yang bisa membawa masa ini kepada kehidupan yang lebih baik. Yang seperti sekarang ini. Terus-terus saja. Saya ini kecewa luar biasa. Saya pernah ditahan di Maru Suharto. Maru Suharto, saya merasakan berjarah itu sendiri. Dan saya juga ikut terlibat bagaimana lahirnya reformasi ini. Dan ketika lahir itu sendiri, demokrasi itu artinya kan dari rakyat, oleh rakyat, berayat. Sekarang ini dari rakyat, oleh elit, untuk elit. Cuma melihatnya PR itu ketika mereka memutuskan BPM lagi itu. Itu kan hasil survei, mayoritas rakyat itu menolak lainnya BPM. Tapi itu pantai-pantai yang berkoalisi itu sendiri. Apalagi Golkar dia mengatakan. Suara Golkar adalah suara rakyat. Apa yang kita saksikan itu sendiri? Ini membuat rakyat itu apa? Pesimis. Bilangan harapan. Dia sekarang tengah mencari orang. Pemimpin yang bisa mengangkat dia. Mengangkat dia. Mengangkat, membuat baik keadaan ini. Jadi itulah yang saya sebutkan dalam peluncuran buku saya itu. Satri Openingi. Satri Openingi itu pemimpin yang diharapkan datangnya. Untuk membawa kebaikan, membawa kemajuan, membangun harapan baru. Untuk kemajuan masyarakat. Jadi itu bapak-bapak yang sekali lagi yang saya sampaikan tadi ini.